Mereka khawatir atau takut adalah rekatis ketika merawat kris-kris yang sudah diubah seperti itu ya Nah nanti akan kita bahas ya Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Tadiwayono di channel tempat pengenal kris dan pusat krisis terlalu lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas ya Sebenarnya lebih tepatnya menjawab dari pertanyaan dari beberapa teman yang hampir mirip ya Mas apakah merawat kris seperti yang gonjonya sudah gantian atau pasinya sudah gantian itu tidak apa-apa gitu loh Jadi rata-rata mereka khawatir atau takut adalah rekatis ketika merawat kris-kris yang sudah diubah seperti itu ya Nah nanti akan kita bahas ya Belum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah dalam merawat kris sebenarnya banyak alasan ya membuat orang-orang takut ya Jadi takut istilahnya kena tuas delaynya atau apa gitu yang ditakut-takutin memang ya Jadi biar tidak merawat kris itu memang ada ya Tapi kita nanti akan bahas yang lebih ke merawat kris yang istilahnya ada yang dirubah gitu loh Tidak ada yang dirubah, jadi pertanyaan yang datang, jadi memang beberapa hari yang lalu ada beberapa ya Jadi dia itu beli kris, sebelum beli itu tidak tahu kalau gonjonya atau pasinya sudah gantian Soalnya sudah diganti ya, tapi setelah sampai baru dia tahu, nah dia takut apakah merawat kris seperti itu tidak apa-apa gitu loh Nah, untuk membahas tentang merubah kris itu memang ada beberapa hal yang memang tidak diperbolehkan ya Merubah kris, tapi ada patoannya, jadi ini yang jadi patoan teman-teman ya Jadi kalau kris yang dirubah kayak jumlah luknya dirubah, atau kayak lurus, atau rikikannya dirubah Kalau tidak dipolos diukir, ada naganya, atau dirubah jadi ada kayak kembang kacangnya, kembang kacang, pokok atau apa Terus intinya yang merubah nama dapur itu memang tidak boleh ya, tidak boleh Selain melanggar etika juga, nanti tujuan dibuatnya kris itu akan menjadi kambur gitu loh Karena seperti yang saya bahas beberapa hari sebelumnya ya jadi salah satu untuk mengetahui tua atau doa atau harapan dibuatnya sebuah kerik itu bisa dirinya dari selain materi besinya itu juga dari dapurnya dan juga pamornya ya jadi kalau dapur ini diubah dirubah otomatis nanti kita tidak akan tahu karena tujuan dibuatnya kerik itu untuk apa minyak kerik yang awalnya kayak brojol itu ditapati kelalis jadi tilap upe nanti sudah berubah cara dasar sudah berubah nah itu yang enggak enggak boleh itu namanya ngowai ngowai kris itu sangat tidak etis ya jadi sangat tidak menghormati untuk pembuannya tapi ketika gonjonya rusak atau hilang di ganti yang baru atau pesinya tinggal sedikit di ganti yang baru itu seperti apa itu enggak apa-apa ya karena pesinya itu tidak merubah dapur ya tidak merubah dapur jadi kalau dulu tinggal sedikit pesinya itu pendek agar jadi panjang lagi di kaki serumpung ya jadi ada kayak pipa tadi kaki gulung gitu ya pesi keren di serumpung tadi masuklah ketika nyambungnya itu di serumpung nah itu yang pertama di serumpung ya salahnya kedua kalau pesinya pesinya habis biasanya jadi pesinya nggak ada sama sekali jadi itu nanti itu digabit ya jadi namanya teknik gabit kayak gabit wayang gitu ya jadi kayak misalnya ini bilang di gabit ini jadi digabit makanya ada istilah pesih gabit itu salah satu teknik ya teknik memperbagi pesi ya jadi kalau pesih habis biasanya pakai keren yang digabit itu juga dilakukan sejak zaman dulu ya makanya sering melihat pesih gabit pun usianya lama itu jadi itu memang boleh ya itu ya karena memang itu enggak merubah dapur itu justru membuat keren menjadi bagus kembali ya gitu ya jadi teman-teman enggak apa-apa ya selama kalian diganti bonjo ataupun yang pesinya diperbaiki ya bahkan kalau punya keren selama pesi rusak di bisa diperbaiki kalau keren yang tidak utuh pun sebenarnya enggak apa-apa ya yang penting tujuannya untuk pelestaran itu malah bagus ya jadi itu biar gak habis ya contohnya kayak ini ya tapi punya keren ini peninggalan ya pilihan keluarga ini sudah sudah krokos ya krokos sana sini ya tapi masih berbentuk lain bonjolnya pun masih berbentuk masih relatif utuh ya tapi bahkan ini krokos semua tapi ini tetap dilawat ya jadi karena ini atas tak lama kita ini kita belum maksimal mempelajari tapi mungkin generasi berikutnya bisa lebih banyak mempelajari asal ini masih ada makanya tugas kita sekarang ya mulai tarikan merawat benda-benda peninggalan atau apa-apa peninggalan seperti ini ya jadi seperti itu ya jadi kali lagi untuk keris kalau yang istilahnya ganti pesih atau pesih diperbaiki itu sebenarnya enggak apa-apa ya asal enggak merubah dapur ya tapi kalau sudah ngawai bentuk atau dapurnya berubah itu yang memang tidak boleh ya itu memang enggak etis ya gitu ya Nah mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya cembah catur supaya lumuntur dingin rogo kipto jiwa rosokaki engkono lamuntinemu tondo nugrahaning manun empat cembah agar diketahui pertama raga kedua cipta ketiga jiwa keempat rasa nanda di situ jika ditemukan pertanda anugerah Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati